Intro Ancaman invasi Rusia ke Ukraina telah menjadi kenyataan. Kalau kita melihat kembali sejarah panjang yang saling terkait dari kedua negara bertetangga ini, sedikit banyak kita akan bisa melihat bagaimana akar dan rantai peristiwa yang membawa kita pada konflik yang terjadi hari ini. Sejarah kedua negara bisa kita tarik ke masa lebih dari seribu tahun yang lalu. Ke masa ketika Kiev, yang sekarang adalah ibu kota Ukraina, berada di pusat negara Slavia bernama Kievan Rus, tempat kelahiran Ukraina dan Rusia. Pada tahun 988 Masehi, Vladimir I, pangeran pagan dari Novgorod dan berkedudukan sebagai Grand Prince of Kiev, menerima iman Kristen Ortodoks dan dibaptis di kota Korsonesus di Crimea. Nah, dari momen itulah, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu bangsa dan satu kesatuan. Namun selama 10 abad terakhir, Ukraina telah berulang kali dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang saling bersaing. Prajurit Mongol dari timur menaklukkan Kievan Rus pada abad ke-13. Pada abad ke-16, tentara Polandia dan Lituania menyerbu dari barat. Pada abad ke-17, perang antara persemakmuran Polandia, Lituania dan Kekaisaran Rusia menjadikan wilayah di sebelah timur sungai Dnepr menjadi di bawah kendali Kekaisaran Rusia. Bagian timur dikenal sebagai tepi kiri, Ukraina. Tanah di sebelah barat Dnepr atau tepi kanan diperintah oleh Polandia. Lebih dari satu abad kemudian, pada tahun 1793, bagian barat Ukraina direbut oleh Kekaisaran Rusia. Selama tahun-tahun berikutnya, sebuah kebijakan yang dikenal sebagai rusifikasi melarang penggunaan dan studi atas bahasa Ukraina dan orang-orang ditekan untuk pindah ke agama ortodoks Rusia. Ukraina mengalami beberapa trauma terbesarnya selama abad ke-20. Setelah revolusi komunis pada tahun 1917, Ukraina adalah salah satu dari banyak negara yang terlibat dalam perang saudara yang brutal sebelum sepenuhnya tergabung ke dalam Uni Soviet pada tahun 1922. Pada awal tahun 1930-an, untuk memaksa petani bergabung dengan petanian kolektif, pemimpin Soviet saat itu, Joseph Stalin, mengatur sebuah kelaparan yang akhirnya mengakibatkan kematian jutaan orang Ukraina. Setelah masa kelaparan yang kemudian dikenal sebagai Holodomor, yang berarti kematian karena kelaparan itu, Stalin mengimpor atau mengirimkan sejumlah besar orang Rusia dan warga negara Soviet lainnya ke wilayah Ukraina. Banyak diantaranya tidak memiliki kemampuan berbahasa Ukraina dan hanya memiliki sedikit ikatan dengan wilayah tersebut. Tujuannya tak lain adalah untuk membantu repopulasi kembali penduduk di wilayah itu. Warisan sejarah ini menciptakan garis pemisah yang bertahan lama. Karena Ukraina Timur berada di bawah kekuasaan Rusia jauh lebih awal daripada Ukraina Barat, orang-orang di timur memiliki ikatan yang lebih kuat dengan Rusia dan cenderung mendukung para pemimpin yang condong ke Rusia. Ukraina Barat sebaliknya menghabiskan waktu berabad-abad di bawah kendali pergeseran kekuatan Eropa seperti Polandia dan kekaisaran Astro-Hungaria. Salah satu alasan mengapa Ukraina di Barat cenderung mendukung lebih banyak politisi yang condong ke Barat. Penduduk Ukraina sebelah timur cenderung lebih berbahasa Rusia dan beragama Kristen Ortodoks. Sementara di Ukraina bagian Barat, penduduknya lebih banyak berbahasa Ukraina dan beragama Katolik. Dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Ukraina akhirnya menjadi negara merdeka. Tetapi menyatukan negara terbukti merupakan tugas yang sulit. Pertama, rasa nasionalisme di Ukraina sebelah timur tidak sedalam di Ukraina bagian Barat. Transisi ke demokrasi dan kapitalisme terasa menyakitkan dan kacau. Dan banyak orang Ukraina, terutama di bagian timur, mendambakan stabilitas relatif dari era Uni Soviet. Ya, kalau di negara kita mirip-mirip ungkapan Sih penak jamanku toh. Perbedaan ini akhirnya mengelahirkan semacam friksi yang membuat adanya orang-orang yang memandang kekaisaran Rusia dan pemerintahan Soviet dengan lebih simpatik melawan mereka yang melihatnya sebagai tragedi. Hal ini terungkap selama revolusi oranye tahun 2004 di mana ribuan orang Ukraina berbaris untuk mendukung integrasi yang lebih besar dengan Eropa. Bahkan dalam hal bentang alam, Ukraina seperti terbelah dua. Terlihat jelas pemisahan antara bagian selatan dan timur Ukraina yang secara umum berupa stepa dan padang rumput dengan tanah pertanian yang subur. Sementara di wilayah utara dan barat yang lebih berhutan. Jika dilihat di peta, ini seperti menggambarkan garis demarkasi antara padang rumput dan hutan. Garis diagonal antara timur dan barat ini memiliki kemiripan dengan peta politik pemilih dari Presiden Ukraina pada tahun 2004 dan 2010. Wilayah Crimea diduduki dan dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Hal ini kemudian diikuti dengan pemberontakan separatis di wilayah Donbass, Ukraina Timur yang menghasilkan dekralasi Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk yang didukung oleh Rusia tentunya. Pada 24 Februari 2022, pasukan Rusia bergerak memasuki perbatasan Ukraina. Setelah pada pagi hari pukul 6 waktu Rusia, Presiden Vladimir Putin memerintahkan operasi militer di wilayah Ukraina. Kata, PSIK sentiasa. Puna apabilonnya datang ini bergerak, kemudian di talaga bergerak. Sejar ini bergerak ini bergerak ini bergerak ini bergerak ini bergerak. Semoga perang segera berakhir Karena seperti kata Benjamin Franklin Semoga perdamaian segera menyelimuti bumi Salam